PT Taspen sekarang ini Tadinya ada di Asabri Saya tidak tahu apakah pada kurun waktu terjadi korupsi 22,7 triliun Lalu kemudian Direktur Keuangan Taspen saat ini Taspen saat ini Pak Hasim Tadinya ada di Bapak tadinya Bapak Direktur Keuangan Asabri yang hadir di sini Sebelumnya ada di Direktur Keuangan Taspen Tadi sudah disampaikan Pak Mufti beberapa waktu lalu Bapak dipanggil atas adanya indikasi kuat Terjadinya investasi fiktif senilai 1 triliun di Taspen Nah Bapak nanti ceritakan itu bagaimana Apakah Bapak tahu tentang investasi fiktif itu atau tidak begitu Karena Bapak sekarang dari Direktur Keuangan PT Taspen Ada indikasi investasi fiktif 1 triliun Sekarang Bapak ada di Asabri begitu Sementara dua kasus ini dan tadi sampaikan oleh Direktur Utama Terkait jaminan pensiun itu memang ada kerjasama antara Asabri dengan Taspen Saya rasanya tidak percaya kalau Bapak tidak tahu sama sekali soal kasus investasi fiktif Karena Direktur Keuangan Direktur Investasi itu kalau tidak tahu malah aneh Pernyataan menohok Rike Pitaloka Cecar Bostaspen soal investasi fiktif 1 triliun Hal itu disampaikan dalam ruangan rapat kerja Komisi 6 DPR RI bersama Dirut PT Bahana Pembinaan Usaha PT Asabri PT RNI dan PT Pio Pharma Menyusul adanya penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi Yang menjerat mantan Dirut Taspen ANS Kosasi Misalnya anggota Komisi 6 DPR RI Rike Diah Pitaloka Yang meminta penjelasan roni terkait dugaan investasi fiktif tersebut Ada indikasi kuat terjadinya investasi fiktif yang sudah ramai di pemberitaan Investasi fiktif 1 triliun ujar Rike dalam rapat dengan pendapat dengan Dirut Taspen DPR RI yang kami hormati Direktur utama PT RNI, Direktur utama PT Bio Pharma, Direktur utama PT BPUI atau IFG Direktur utama PT Asabri beserta seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini Untuk RNI saya pas karena nanti jagonya ada di Pabimo ini soal pangan Tadi beberapa teman juga sudah menyampaikan Berikutnya saya langsung ke Asabri Bapak Karena ini adalah concern saya semenjak saya menjadi DPR RI periode pertama 2009 Waktu itu di Komisi 9 Asabri Taspen itu menjadi fokus dari perhatian Fokus riset saya juga PT Asabri ini meminta PMN 2025 sebesar 3,61 triliun Namun beberapa teman juga sudah mengingatkan kasus yang sebetulnya sudah lama Bapak Tentu bukan pada kepemimpinan Bapak Terkait korupsi 2012 sampai 2019 senilai Rp22,7 triliun Yang ini kurang lebih bersamaan dengan terjadinya korupsi di Jiwasraya Rp16,81 triliun Begitu dan dirut PT Hansen International terbukti bersalah dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi Kegiatan investasi Asabri saat itu dikendalikan tidak oleh Asabri Tetapi oleh tiga orang Heru, Beni, dan Lukman Ini catatan dari yang kami telusuri dari penegak hukum Kemudian kemarin 8 Juli 2024 Kejaksaan Agung telah menyita aset tambang Heru Hidayat 3.000 hektare tanah di Sulawesi Selatan Dan membekukan 687.000 lembar saham Tadi Bapak menyampaikan di halaman 9 Sebetulnya estimasi aset yang dirampas dari kejaksaan Itu sudah Rp13,3 triliun Aset hasil lelang dan penerimaan UP itu apa Pak? Uang penggantian senilai Rp77,1 miliar Jadi kalau dihitung Rp22,7 triliun Dikurangi Rp13,3 triliun Masih rugi bandar nih Pak sebenarnya Sehingga penting kita juga bersepakat Dan mengingatkan diri kita masing-masing Sama seperti saya ketika berbicara dengan TASPEN Yang menjadi catatan adalah PLT PT TASPEN sekarang ini Tadinya ada di ASABRI Saya tidak tahu apakah pada kurun waktu terjadi korupsi Rp22,7 triliun Lalu kemudian Direktur Keuangan TASPEN saat ini TASPEN saat ini Pak Hasim Tadinya ada di Bapak Tadinya Bapak Direktur Keuangan ASABRI Yang hadir di sini Sebelumnya ada di Direktur Keuangan TASPEN Tadi sudah disampaikan Pak Mufti beberapa waktu lalu Bapak dipanggil atas adanya indikasi kuat Terjadinya investasi fiktif senilai Rp1 triliun di TASPEN Nah Bapak nanti ceritakan itu bagaimana Apakah Bapak tahu Tentang investasi fiktif itu atau tidak Karena Bapak sekarang Dari Direktur Keuangan PT TASPEN Ada indikasi Investasi fiktif 1 triliun Sekarang Bapak ada di ASABRI Sementara dua kasus ini Dan tadi sampaikan oleh Direktur Utama Terkait jaminan pensiun Itu memang ada kerjasama Antara ASABRI dengan TASPEN Saya rasanya tidak percaya Kalau Bapak tidak tahu sama sekali Soal kasus investasi fiktif Karena Direktur Keuangan Direktur Investasi Itu Kalau tidak tahu malah aneh Karena uangnya juga tidak main-main Kenapa saya sampaikan seperti itu Karena PMN yang diminta Rp3,61 triliun Nantinya juga akan diinvestasikan Begitu Bapak ya Namun di luar itu semua Tadi beberapa teman sudah mengingatkan kita Bahwa Uang yang ada di ASABRI Sekali lagi Bukan uang APBN Sejatinya itu adalah Potongan gaji TNI Polri Ya jumlah peserta Iuran Jumlah peserta pensiunnya 483.269 orang Peserta aktif sampai Juni 2024 TNI AD 365.355 orang TNI AL 76.361 orang TNI AU 44.078 Polri 478.452 Mabes TNI 16.005 Kemhan 5.246 orang Total ada 983.497 peserta aktif Hingga Juni 2024 Betul Bapak ya Dan Mereka dipotong Dari gajinya 4,75% Jaminan pensiun Kemudian 3,25% Untuk jaminan hari tua Total 8% Dari pekerjanya Yaitu TNI Polri Yang tadi saya sebutkan Kemudian Jaminan kecelakaan kerja Nah ini baru dari pemberi kerja Siapa pemberi kerjanya? Ya negara Tapi bukan for free Dari APBN dikucurkan Enggak loh Ini karena dalam skema Kosoiring pekerja dan pemberi kerja Hanya 0,62% Kemudian jaminan kematian Dari pemberi kerja Ini saya ambil dari presentasi Bapak halaman 3 0,81% Jadi total Dari pemberi kerja Yang negara ini 1,43% 8% nya Itu adalah Potongan gaji TNI Polri Tadi 983.497 Bapak Saya mengapresiasi Langkah Bapak Tentu saja Ini bukan pekerjaan Yang mudah Pak Dirut Hadir di dalam Persoalan Perusahaan Yang juga Bukan masalah Masalah yang gampang Untuk dipecahkan Disampaikan disini Bahwa sekarang Tentu Saya harap Ada perbaikan Tidak lagi Yang namanya Investasi Tidak dikendalikan oleh Asabri Dikendalikan oleh Orang per orang Kok bisa gitu Kok bisa Itu orang Dari mana Kok bisa Masuk ke situ Bapak Mengatakan Ada komite sekarang Terdiri dari Komite investasi Mohon maaf Pimpinan Karena nanti Uang ini juga Rencananya Diinvestasikan Komite risiko Dan ALM Komite produk Dan aktuariga Komite teknologi informasi Mohon kami Berikan data Komite ini Siapa saja Bagaimana Struktur Organisasinya Siapa orang Di sana Jangan sampai Seperti kasus Indofarma Ini orangnya Itu-itu aja Tapi dia Menduduki Beberapa jabatan Kemudian Mitra kerja Asabri Ada bank Manager investasi Emiten Konsultan Pialang Dan vendor Ini siapa saja Bapak Siapa saja Nah kemudian Bapak Ibu Yang kami hormati Dengan demikian Saya mendukung Di halaman Tadi halaman Maaf Di halaman Sembilan Ini dijelaskan Secara rinci Beberapa kasus Yang sedang Dalam penanganan Tadi Estimasi aset Yang dirampas Saya ulangi 13,3 triliun Aset hasil lelang Dan penerimaan UP Hanya 77,1 miliar Nah ini kan Seharusnya Dikembalikan Kepada Asabri Untuk Kejaksaan Agung Kita tentu saja Mendukung Kejaksaan Agung Tetapi Kalau tidak Segera Dikembalikan Karena itu Yang dikorupsi Itu adalah Uang peserta Yang tadi Yang ratusan ribu Prajurit TNI Polri Pimpinan Mohon dukungannya Bagaimana Nanti disampaikan Kepada Menteri BUMN Untuk didorong Kepada Lintas Kementerian Atau juga Kejaksaan Agung Khususnya Pusat Pemulihan Aset Kejagung Memberikan Dukungan Agar Segera Aset Yang sudah Disita Mendapatkan Keputusan Hukum Tetap Lalu Dikeluarkan Peraturan Pemerintahnya Peraturan Perundang-undangannya Lalu Segera Dialihkan Kepada Asabri Kalau Ya kalau Asabri Tidak Minta PMN Itu juga Akan Menjadi Ini kan Buasi Malakama Sebetulnya Pilihannya Adalah Dorong Untuk Segera Dipulihkan Aset Itu Dikembalikan Ke Asabri Karena Aset Itu Bukan Milik Perusahaan Sebetulnya Bukan Milik Negara Tetapi Sebetulnya Adalah Milik Peserta Yang Dipotong 8% Mengenai PMN Nanti Saya Serahkan Kepada Pimpinan Untuk Tindak Lanjutnya Kemudian Untuk BPUI Untuk Usulan Saya Menyatakan Bahwa BPUI IFG Yang Mengajukan KUR PMN Untuk KUR Dalam Saya KUR Ini Telah Dilakukan Pemerintah Sejak 2007 Sampai 2023 Mohon Bapak Diberikan Tertulis Kepada Kami Dampak Real Terhadap UMKM Kita Dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Karena Sepanjang Analisis Yang Saya Lakukan Perekonomian Indonesia Bisa pulih Di dalam Adanya Krisis Ekonomi Sejak 2000 2000 Maupun Pada Saat COVID Itu Adalah Karena Adanya UMKM Yang Terus Dijuang Jadi Bukan Perusahaan Besar Data Memperlihatkan UMKM Sehingga KUR Bagi UMKM Ini memang Sangat Penting Saya Apresiasi Yang Dilakukan Oleh IFG Melalui Askerindo Dan Jan Skrindo Dengan Beberapa Catatan Tadi Mohon Mengawal Agar Penjaminan KUR Untuk UMKM Ini Berjalan Dengan Baik Namun Demikian Saya Ingin Mempertanyakan Pak Karena Pasca COVID Ini Tentu Ada Pergeseran Yang Cukup Cukup Dinamis Dan Juga Kalau Tidak Hati-hati Ini Berbahaya Rasio Klaim Kredit Bank Sedang Naik Betul Tidak Bapak Mungkin Saya Salah Sehingga Dampaknya Terhadap Askerindo Dan Jamkerindo Itu Seperti Apa Saya Sangat Mengkhawatirkan Terjadi Gagal Penjaminan Kemudian Yang Ketiga Mengenai Imbal Jasa Penjaminan Mengenai Perlunya Ada Tarif Jasa Penjaminan Apakah Bapak Sudah Ada Analisisnya Untuk Bisa Kita Sampaikan Didorong Kepada Kementerian BUMN Agar Ada Tarif Jasa Penjaminan Perlukah Ada Penyesuaian Bagaimana Skema Penentuan Imbal Jasa Penjaminan Siapa Yang Menentukan IJP Dan Prosesnya Seperti Apa Antar Penyalur Kur Dan Penjamin Kur Dari Hasil Riset Sementara Saya Dua Tahun Lalu Ada Wacana Pemerintah Mengkaji Ulang Besaran IJP Seiring Dengan Potensi Buruknya Portfolio Restrukturisasi Kur Saat Itu Tingkat IJP Kredit Usaha Rakyat Pada PT Askrindo Dan Kringdo Sebesar 1,175 Persen Mohon Koreks Kalau Saya Salah Dan Belum Sesuai Dengan Risiko Yang Menyertai IJP Kur Sebesar 1,75 Persen Belum Dirasa Belum Cocok Jika Dihadapkan Dengan Adanya Peningkatan Si Kur Akibat COVID-19 Menurut Menurut Saya Tidak Menarik Seperti Apa Saya Hawatir Saya Hawatir Ada Ketiga Sinkronan Pimpinan Antara Penyalur Kredit Dan Penjamin Kredit Dan Ini Bisa Menjadi Masalah Serius Saya Mengatakannya Di Satu Sisi Penyaluran Kur Itu Jorjoran Tapi Kondisi Penjaminan Ngos-ngosan Begitu Bapak Itu Catatan Saya Yang Terakhir Adalah Untuk Bio Farma Bapak Kemarin Terakhir Setelah Kita FGD Bapak Mengatakan Tidak Ada Hasil Audit BPK Bu Tidak Ada Ya Ya Tapi Bapak Ini Holding Meskipun Itu Indofarma Sebetulnya Itu Catatan Untuk Bapak Juga Sebagai Holding Bukan Hanya Tanggung Jawab Indofarma Saya Mencatat Ada Beberapa Masalah Serius Di Bio Farma Mengajukan PMN 2,21 Triliun Pada Tahun 2025 Sebelumnya Bapak Di 2024 Mendapatkan Non Tunai 68 Miliar Betul Bapak Keputusan 3 Juli 2024 Begitu Nah Lalu 2020 Persentasi Bapak Di Halaman 13 Dan 15 Bio Farma Ada PMN Senilai PMN Ini Sumbernya Dari APBN Ya Bapak Ya 2 Triliun Pada Tahun 2020 Yang Dibagi Ke Bio Farma Kimia Farma Indofarma Dan IHC Bio Farma Mendapat 545 5,5 Miliar Untuk Ekosistem Digital Head Dengan Realisasi 55 43 Miliar Begitu Atau 77,79% Untuk Vaksin MENA Dan Viral Factor Realisasi Keuangan 392,35 Miliar Kita Tidak Pernah Tahu Seperti Apa Ekosistem Digital Healthcare Yang Menelan Anggaran 55,43 Miliar Mohon Kami Dijelaskan Bapak Kemudian Kimia Farma Mendapat 254,6 Miliar Dari PMN 2020 Untuk Pembangunan Fasilitas Produksi Multi Purpose Bahan Baku Obat Antara Lain Paracetamol Dengan Realisasi Keuangan Hanya 10,43 Miliar Begitu Kemudian Minta Direalokasi 244 Miliar Ya Bapak Betul Pak Kemudian Indofarma Mendapatkan PMN Di 2020 199,9 Miliar Realisasi Pembangunan Fasilitas Produksi Kesehatan Dan Produk Hebal Dengan Realisasi Keuangan Dari 199 9,9 Realisasinya 11,43 Miliar Begitu Sementara Ada Indikasi Kerugian Di Indofarma 470 Miliar Khususnya Indofarma Global Medica Yang tidak Setor Kepada Indofarma Ini Sangat Kontradiktif Sekali Kemudian Juga Saya Ingin Merekankan Bapak Minta Lagi Tadi Senilai Berapa Pak 2,21 Triliun Yang Kemarin Saja Meng Arrangem Apa ya Arrangem Sebagai Arranger ini Karena Holding Ya Mohon maaf Jadi Tidak bisa Ada Masalah Masalah Indofarma Seolah Bioparma Tidak 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 Tau Atau Bahkan Tidak Terlibat Kasus Kimia Farma Ada Kayasa Keuangan Atas Perseroan Pembekakan Jumlah Tahun Berjalan Diatribusi Kepada Pemilik 1,48 Triliun Ruh 190,4 Miliar Rugi Jumlah Rugi Komprehensif Diatribusikan Kepemegang Saham Dari Operasi Yang Dilanjutkan Sepanjang 2024 1,47 Triliun Yang 2023 121,7 Miliar Penjualan Bersih 2023 9,96 Triliun Naik 7,93 Persen Sementara Di 2022 9,23 Triliun Kerugian Beban Proyek Penjualan 2023 6,86 Triliun Bengkak 25,83 Persen Laba Bruto Turun Dari 3,77 Triliun Menjadi 3,10 Triliun Dan Selanjutnya Belum Soal Total Set Dan Bagian Catatan Pimpinan Terakhir Saya kira 3 Juli 2004 Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Memberi Catatan Biofarma Yang Mengalami Masalah Meskipun Itu Terkait PMN 2024 Untuk Biofarma Yang Mengalami Masalah Terkait Tentara Dan Governance Memang Perlu Dikaji Lebih Dalam PMN Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh